Halo Drama Lovers, bersiaplah karena sejumlah drama menarik akan menyapa kalian di bulan ini. Selain genre yang meragam, akan ditambah pula dengan jajaran bintang favorit yang akan membuat kalian semakin bersemangat. Tapi sebelumnya, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Dan berikut 10 drama Korea terbaru September 2022. Little Woman Inju selalu berharap bahwa kelak keluarganya bisa hidup bahagia tanpa perlu mencemaskan soal uang. Hingga yang entah dari mana datangnya, uang senilai 70 miliar muncul di hadapannya. Ia berpikir bahwa uang tersebut bisa mengubah nasib keluarganya. Padahal tanpa ia sadari bahwa hal tersebut telah menyeret mereka pada konspirasi besar. Demi bertahan dan terbebas dari kemiskinan, akankah mereka melewati batas? Tayang mulai 3 September di TVN, serta tersedia di layanan streaming Netflix. The Love Cafe Seorang mantan jaksa jenius yang kini hidup pengangguran, beralih profesi menjadi tuan tanah. Suatu ketika dipertemukan kembali dengan gadis yang dicintainya 17 tahun lalu. Gadis tersebut adalah Kim Yuri, seorang pengacara yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan membuka sebuah kafe. Sebuah hubungan sengit sekaligus mendebarkan antara pemilik dan penyewa gedung yang dibalut dengan komedi romantis. Saksikan pada 5 September mendatang setiap Senin dan Selasa di KBS. Once you bought a small town Sebuah kisah cinta segitiga yang berlatar di pedesaan antara seorang dokter hewan, polisi wanita, dan petani muda yang tampan. Nantikan romansa manis mereka disertai nuansa pedesaan yang asri dalam Once You Pound a Small Town. Tayang mulai 5 September di layanan streaming Netflix. Mental Coach Jiggle Dahulunya, ia adalah seorang atlet taekwondo. Namun karena suatu hal ia terpaksa berhenti. Kini, berganti profesi menjadi pelatih mental untuk mereka para atlet yang sedang mengalami keterpurukan. Dirinya akan bertemu dengan seorang atlet seluncur cepat yang kini dalam posisi sulit. Dan akan membantunya dalam mengatasi setiap masalah. Serta mengembalikan semangat mimpinya. Tayang Perdana pada 12 September di TVN. Diceritakan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan dan dalam sidangnya dihadiri oleh 9 juri. Si pelaku telah mendapatkan hukuman fonis. Namun secara anehnya, para juri yang hadir dalam persidangan tersebut mulai mati satu persatu. Lalu, siapakah yang membunuh mereka? Dan untuk apa alasannya? Temukan jawabannya pada 16 September mendatang di TVN. Populer, tampan, dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Hamin mungkin memiliki itu semua. Tapi nyatanya, ia menyimpan banyak tekanan dalam hatinya. Namun, saat mengenal Somang, sosok gadis pemalu penghuni kelas seni. Hari-harinya seakan memiliki warna. Sayangnya, itu tak berlangsung lama. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tayang mulai 21 September. Love in Contract Apa jadinya jika seorang wanita memiliki dua suami? Itulah kisah yang dialami oleh Sangen. Ia adalah seorang istri kontrak profesional yang menjalani pernikahan kontrak dengan dua pria sekaligus. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan seorang pria tampan misterius. Sedangkan untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan seorang selebriti pewaris konglomerat. Mungkinkah ia terjebak cinta segitiga yang mendebarkan? Tunggu penayangannya pada 21 September setiap Rabu dan Kamis di TVN. May it please the court Berjenre misteri hukum, serial ini berfokus pada dua pengacara dengan kepribadian yang saling bertolak belakang. Di saat sedang mengerjakan kasus bersama, keduanya menemukan kebenaran tersembunyi yang tak terduga. Tayang di layanan streaming Disney Plus pada 21 September mendatang. The Golden Spoon Bercerita tentang seorang pemuda miskin yang mendapati dirinya bertukar nasib dengan teman kaya rayanya. Hal menakjubkan itu terjadi berkat sendok emas ajaib yang dimilikinya. Namun, hidup tak selalu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ia akan dihadapkan pada pilihan yang nantinya menentukan jalan hidupnya. Tayang perdana mulai 23 September setiap Jumat dan Sabtu di MBC. One Dollar Lawyer Hadir bakpah lawan, seorang pengacara yang membela kliennya hanya dengan seribu won atau sekitar 11 ribu. Pengacara penyelamat bagi mereka yang tak memiliki uang ataupun koneksi. Orang-orang berkuasa dengan pengacara mahal yang bersembunyi di balik hukum, ia tak takut. Nantikan aksinya pada 23 September mendatang di SBS. Nah, itulah daftar drama Korea yang tayang di bulan ini. Catat tanggalnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!